Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua berjumpa dengan kami kembali di nc channel pada kesempatan video kali ini saya akan membagikan cara mengatasi laptop yang ketika dinyalakan langsung muncul tampilan bios nah laptop yang saya akan perbaiki ini masalahnya ketika dinyalakan tidak masuk Windows langsung masuk ke tampilan bios nah ini masalahnya karena baterainya itu dilepas dan saya nyalakan lagi tidak masuk Windows hanya masuk tampilan bios Nah untuk mengatasinya saya akan menjelaskan cara-caranya supaya nanti teman-teman bisa mengatasi sendiri jika mengalami hal yang seperti ini Oke sebelum saya lanjutkan caranya seperti biasa bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini jangan lupa di subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya supaya nanti teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini Oke berikut ini cara mengatasinya nah disini saya akan coba menyalakan laptopnya dengan menekan tombol power yang ada di laptopnya tersebut dan disini ketika menyala bisa dilihat disini langsung masuk ke bios tidak masuk ke Windows nya saya matikan lagi dengan menekan tombol power di laptopnya kemudian saya nyalakan lagi dan hasilnya tetap masuk ke bios tidak mau masuk ke Windows nah disini ada pengaturan bios yang keliru atau eh berganti sendiri otomatis karena kita membuka baterainya atau mungkin dia mereset ke default nah disini saya akan atur kembali di bagian biosnya disini kalau enggak keliru di bagian security nanti di bagian securebook di bagian secureboard secureboot maksudnya nah untuk mengecek harddisk nya disini harddisk nya terbaca nah saya kira tadi harddisk nya yang tidak terbaca nah disini kita masuk ke bagian security security kemudian masuk ke bagian secureboot menu nah disini kita disable kemudian masuk ke bakal sudah skip masuk di bagian boot dan di bagian lawan CSM ini kita enable dan kalau sudah selesai kita yes dan nanti otomatis laptopnya akan merestart sendiri nah sepertinya ini berhasil dan bisa masuk ke Windows nah demikian tentang cara mengatasi laptop ketika dinyalakan langsung masuk ke bios nah disini ternyata masalahnya ada di pengaturan bios yang harus kita rubah semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like comment dan subscribe terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh